Halo semuanya, balik lagi di Youtube channelnya aku. Kalian masih pada ingat nggak nih, 2 tahun lalu aku pernah sharing pengalaman pribadi aku yang judulnya Rahasia Melahirkan Normal dengan Perenium Uto. Aku mau bahas topik yang sama, tapi kali ini aku nggak sendirian. Aku mengundang teman-teman dari Bird and Bloom. Agar kalian yang nonton video ini mendapatkan ilmu yang lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita kenalan dulu yuk sama teman-teman dari Bird and Bloom. Halo, perkenalkan aku Yola, ibu dari 3 orang putri. Perjalanan kehamilan dan persalinan yang punya ceritanya masing-masing, ya beda anak beda cerita, membuat aku dengan senang hati menerima ajakan dari Teh Agustina dan Teh Melati untuk membentuk suatu platform edukasi keluarga yang kami beri nama Bird and Bloom. Nama Bird and Bloom memiliki filosofi tentang sebuah proses yang alami dan indah. Layaknya proses persalinan. Ibu yang melahirkan, bayi yang terlahir ke dunia, ayah yang mendampingi, dan seluruh support system berubah dan bertransformasi menjadi manusia baru. Proses tersebut indah dan alami, seindah dan sealami, mekarnya sekuntum bunga. Dengan harapan tersebut, kami hadir. Dengan berbagai program edukasi meliputi kelas persiapan persalinan atau yang biasa kami sebut dengan Child Bird Class, kelas prenatal yoga, postnatal yoga, kelas senam mariam, dan berbagai kelas kolaborasi. Beberapa di antaranya adalah kelas pijat bayi dan menggendong. Hai hai, salam kenal. Nama saya Agustina. Saya biasa dipanggil Agus. Saya adalah ibu dari satu orang anak. Pekerjaan saya adalah seorang pengajar yoga prenatal. Saya juga seorang pengajar kelas persiapan persalinan. Saya juga seorang dula. Dula itu adalah pendamping persalinan. Kemudian, saya juga lulusan Akademi Kebidanan. Bertemblum memiliki visi memberikan ruangan yang luas, serta memfasilitasi para perempuan-perempuan yang ada di Bandung pada khususnya. Kemudian, para perempuan-perempuan yang ada di luar Bandung pada umumnya untuk dapat menggali ilmu bersama-sama. Kami adalah sahabat. Kami adalah teman bagi perempuan yang mau bertumbuh dan berkembang. Bertemblum membawa misi membantu para ibu hamil dan pasangannya untuk mempersiapkan dirinya dalam memperoleh proses persalinan yang diidamkan. Dan Bertemblum juga membawa misi membantu para ibu hamil agar dapat memperoleh proses persalinan yang diidamkan tadi dengan penuh kesabaran dan sadar akan nafasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Yulian Dari. Biasa dipanggil Melati. Saya ibu dari satu orang anak yang bernama Haibah Uliya Pradana. Pekerjaan saya sebagai seorang bidan, childbirth educator, dula, dan juga instruktur senam mariam. Saya memiliki tempat praktik mandiri yang diberi nama tempat lahirku di daerah Padasuka, Bandung. Oh iya, kenapa saya ikut terjun dalam komunitas Bertemblum ini? Karena saya sangat antusias sekali untuk mengajak para wanita, khususnya ibu hamil, agar memberdayakan diri dengan cara mencari informasi dan ilmu seputar kehamilan sehat hingga persalinan alami. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Seperti yang kalian tahu, 2 tahun lalu aku melahirkan anak pertama aku, Ayesha, dengan berat yang cukup berat, 3,2 kg, dan alhamdulillahnya dengan perenium yang utuh. Ya, nggak robek. Nah, kalau kalian bertanya-tanya, kenapa sih aku mengundang Bertemblum ini ya, teman-teman dari Bertemblum? Karena aku mau kalian yang nonton video aku ini mendapatkan tips perenium utuh ini nggak semata-mata cuma dari pengalaman orang ya, terutama pengalaman aku pribadi. Jadi, aku pengen kalian ini tahu ya langsung dari orang yang memang expert gitu, yang ahli di bidangnya. Sekarang, di sebelah aku ada Teh Melati. Halo Teh Melati, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Teh. Teh Muti, apa kabar? Alhamdulillah aku juga baik. Alhamdulillah. Jadi, gini Teh, aku dapat pertanyaan nih dari teman-teman di sini mengenai perenium. Oke. Ya, memang pembahasan perenium khususnya di kalangan ibu hamil, Teh, itu sangat menarik untuk diperbincangkan gitu. Karena kebanyakan ibu-ibu hamil katanya nggak mau sobek, takut perenium sobek. Ah, iya benar-benar. Jadi, memang kita bahas nanti tentang perenium ya. Oke. Jadi, gini Teh, ada beberapa bumil nih ya di sini yang belum tahu perenium itu apaan sih, Teh? Oke. Perenium itu apa? Perenium itu adalah suatu jaringan otot dan kulit yang ada di antara vagina dan anus. Jadi, ini Teh Muti yang disebut dengan perenium. Gitu. Dan ini yang... Ini ibu-ibu ya. Betul. Dan ini yang biasanya yang sering terjadinya robekan ketika persalinan. Gitu. Oke, oke, oke. Jadi, ibu-ibu di sini udah pada tahu kan perenium itu apaan. Iya. Dan harus tahu. Harus. Oh, iya Teh. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi nih untuk robeknya si perenium ini? Oke. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi robeknya perenium. Itu faktor pertamanya ada di faktor ibu. Jadi, pada saat proses persalinan gitu, ibu tersebut tidak bisa mengendalikan nafasnya. Sehingga ketika kontraksi datang, Teh, dengan sekuat tenaga ibu tersebut mengejan. Itu yang bisa mengakibatkan robek. Yang faktor kedua itu adalah faktor pereniumnya sendiri. Jadi, pereniumnya itu kaku, tidak elastis. Padahal ada caranya loh untuk mengelastiskan perenium. Nanti kita bahas. Yang ketiga itu faktor janin. Berat badan janin yang terlalu besar itu juga mempengaruhi ke robeknya perenium. Dan terakhir itu faktor penolong persalinan atau provider. Apakah robeknya perenium itu berlangsung atau terjadi secara alami? Atau dilakukannya tindakan emergensi seperti episiotomi gitu. Oke. Nah, Teh, jadi ada yang tanya juga nih. Kalau persalinan pertama itu pereniumnya robek. Di persalinan kedua ada potensi nggak nih robek juga? Oke. Pertanyaannya bagus itu. Jadi, belum tentu persalinan pertama pereniumnya robek. Persalinan kedua juga pasti robek nggak. Belum tentu, Teh. Tergantung dengan elastisitas dari pereniumnya, kekuatan jaringan bagian pereniumnya, dan teknik dari relaksasi ibunya itu. Gitu. Jadi, belum tentu ya. Oke. Ngerti kan sekarang ya? Nah, ada pertanyaan yang cukup sering muncul ya, Teh ya. Ini dan mengemaskannya kayak dedek-dedek bayi gitu. Nah, pertanyaannya itu adalah gimana sih cara ngatur nafas yang benar biar si perenium itu nggak robek, Teh. Terlebih ya, si bumil ini tuh pertama, dia nggak suka olahraga. Kedua, punya wasir. Dan ada yang nggak suka olahraga dan punya wasir. Gimana tuh caranya? Jadi, dua-duanya ya. Nggak suka olahraga dan punya wasir. Oke. Yang pertama, ya olahraga dulu. Kalau nggak olahraga gimana? Mau elastis itu perenium. Tarrobek. Tarrobek ya, gitu. Jadi, oke. Langsung ke nafas dulu ya, Teh ya. Untuk teknik relaksasi atau teknik nafas pada saat nanti proses persalinan, sebetulnya itu dikembalikan ke ibu-ibunya masing-masing gitu. Karena ya beda-beda gitu. Cuman, ada tipsnya. Saya contohin ya, Teh ya. Saya ada tipsnya. Tarik nafas dari hidung gitu ya dengan panjang dan tenang. Tarik nafas dari hidung panjang dan tenang. Keluarkan dari mulut perlahan-lahan. Jadi, contohnya begini. Tarik nafas dari hidung. Keluarkan dari mulut. Tapi kalau lebih tenang, ibu tersebut lebih tenang, keluar ini lebih tenang dari hidung. Boleh. Boleh. Jadi, silahkan. Itu senyamannya. Tapi yang saya anjurkan adalah, tarik nafas dari hidung, keluar dari mulut, dan mulutnya lebar. Kayak gimana tuh? Mulutnya lebar kayak gimana? Tarik nafas dari hidung. Gitu. Jadi, dengan mulutnya membuka, mulut atas membuka, mulut bawah juga membuka ternyata, temuk. Gitu. Jadi, pada saat proses persalinan, langkah baiknya ketika ada kontraksi. Oke, tarik nafas. Haaah. Jadi, relax gitu ya, teh. Jadi, bayinya juga meluncur. Meluncur ke bawah. Meluncur. Teh, dari tadi kan kita ngobrolin ya, paraneum, robek gitu kan. Kira-kira nih, ada nggak tipsnya? Biar sih paraneum ini tuh nggak robek. Oke, mau tipsnya? Mau banget. Iya, gitu. Ini tips, ada beberapa tips, ada 6 tips saya rangkum gitu, dan memang harus dianjurkan untuk para ibu-ibu hamil ya. Ini ihtiar untuk mencegah robekam pada perineum nanti, pada saat proses persalinan. Yang pertama, temuti dari nutrisi dulu. Silahkan ibu-ibu konsumsi nutrisi yang tinggi akan proteinnya. Contohnya, telur dan minyak zaitun. Oke. Temuti, tolong konsumsi, untuk ibu-ibu hamil, tolong konsumsi telur rebus sehari 2 butir per hari. Yang kedua, minyak zaitun sehari 2 sendok makan. Ya, itu rutinkan. Ini dari trimester kapan sih untuk ihtiarnya? Dari trimester awal. Minyak zaitun boleh dari awal, teh? Boleh, tapi kalau untuk minyak zaitun, itu dari awal nggak 2 sendok dulu. Sedikit-sedikit? Betul. Oh, iya, iya. Oke, oke. Terus gimana, teh? Lalu yang kedua itu tipsnya adalah berhubungan suami istri. Pasti suaminya pada takut, gitu ya. Biasanya kayak gitu. Iya, iya, karena ya memang logikanya aduh, takut kena kepala. Iya, takut kena bayi. Kayak aku dulu gitu. Eh, bukan akunya, suamiku dulu kayak gitu. Takut kena kepala, betul. Takut kena kepala, aduh, ya, takut ketuan pecah, dan lain-lain gitu ya. Sebetulnya berhubungan pada saat kehamilan itu boleh dan sangat dianjurkan ketika sudah memulai memasuki usia trimester 3. Dari trimester 1 juga boleh sebetulnya, tapi tergantung dengan kondisi ibu hamil masing-masing. Sama si Janine juga kali ya, Bu. Betul. Betul. Jadi, anjuran saya untuk tips perineum yang kedua ini, silakan lakukan hubungan badan suami istri. Dimulai di intensitasnya, jika sudah 37 minggu, lakukan seminggu minimal 3 kali. Naik. Naik intensitasnya, teh. Ketika masuk 38 minggu, minimal 4 kali seminggu. Masuk 39 minggu, minimal 6 kali. Dan masuk ketika 40 minggu, apa tuh, setiap hari. Gimana ibu-ibu bisa enggak tuh? Dan kadang memang ujiannya, ujiannya untuk ibunya gitu, males gitu dan lain-lain. Dan memang itu bukan males semata-mata, males-males gitu. Tapi memang itu bawaan hormon. Jadi ibu hamil itu libidonya atau gairah seksualnya itu menurun gitu. Karena udah sama perutnya, lagi gede-gedenya, merenya tehnya jadi, boro-boro, senang gitu ya. Enggap yang ada. Enggap, senang gitu. Tapi ya tergantung ke diri masing-masing lagi aja. Ini yang dianjurkan seperti ini. Nah, yang ketiga, tadi tips yang pertama nutrisi. Yang kedua itu hubungan. Yang ketiga itu adalah jalan kaki. Ini yang tadi enggak mau olahraga, ayo jalan. Karena dengan berjalan, ada gesekan antara paha kanan dan paha kiri. Sehingga dengan sedikitnya, perinium itu ikut bergerak. Dan ketika berjalan, itu gaya gravitasi kan ada kan. Jadi kepala itu mendorong ke bawah teh. Jadi dari dalam, itu periniumnya tertekan. Jadi si bayi itu makin ke bawah gitu ya? Betul. Dengan sering berjalan, membantu untuk penurunan kepala. Dan semakin kepalanya turun, itu menekan dari bagian atas periniumnya. Dan biar nanti si bayi itu enggak cepat, apa ya kan suka ada yang masih goyang nih gitu. Tiba-tiba kok bayinya jadi kepalanya enggak di bawah lagi, agak miring, agak gimana gitu. Bukan miring kepalanya, maksudnya posisinya gitu. Iya betul-betul. Jadi dengan jalan itu bisa banyak manfaatnya gitu. Makanya olahraga. Harus. Oke, itu tips yang ketiga. Tips yang keempat itu duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu seperti gerakan sholat. Ya atahiyat itu. Tapi bedanya, lupit kaki kiri itu ditekankan, diarahkan di bagian vagina dan perinium. Jadi kita duduk tawaruk, vagina dan perinium kita menunduki tumit kaki sebelah kiri. Itu yang keempat. Lalu yang kelima itu pijat perinium. Ini udah banyak banget videonya di mana-mana, yaitu ya untuk pijat perinium. Tapi itu insya Allah efektif untuk mengelastiskan bagian perinium. Jadi itu lakukan pijat perinium. Yang terakhir, ada enam. Ada enam. Yang terakhir itu senam kegel. Senam kegel? Ya. Tahu senam kegel? Saya sudah lupa. Kayak gimana? Senam kegel itu, jadi gerakan yang bagian vagina dan anusnya ditarik, lalu dibuka gitu. Jadi ditarik, dibuka, ditarik, dibuka seperti kita sedang berkemih atau maaf pipis gitu. Jadi tarik, buka, tarik, buka itu namanya senam kegel gitu. Dan ini tuh salah satu senam yang sangat mudah dan kapanpun bisa dilakukan, tapi ibu-ibu hamil itu mengabaikannya gitu. Padahal manfaatnya sangat besar untuk robekan perinium. Karena salah satu manfaatnya untuk menguatkan otot-otot bagian perinium justru. Karena dia main otot ya di situ ya? Betul, betul. Oke, oke. Itu ya. Jadi dari ke enam tips itu, itu saling berhubungan satu sama lain. Jadi jangan pilih, oke saya mau pijat perinium aja, saya mau nutrisi aja tanpa olahraga, atau saya mau senam kegel aja yang mudah gitu. Enggak. Tapi semua dari enam itu, itu saling berkaitan gitu. Jadi semuanya harus dilakukan. Betul. Iya. Harus dilakukan semuanya. Oke, jangan lupa. Betul, semangat. Semangat. Gini loh teh, tadi kan di tips itu ada pijat perinium ya. Nah, si pijat perinium ini tuh se-efektif apa? Oke, se-efektif apa sih gitu? Apa? Jadi memang sangat efektif, karena banyak penelitian teh yang memang sudah dilakukan, efektif gak ternyata hasilnya pada efektif gitu. Tapi, balik lagi tergantung dengan ikhtiar dari tips yang tadi saya udah sebutkan. Dan dari, tergantung dari intensitas melakukan pijat periniumnya juga gitu. Jadi, gak cuma satu kali teh untuk melakukan pijat perinium, tapi butuh berkali-kali. Dan, pijat perinium ini dilakukan minimal mulai dari 36 minggu. Gitu. 36 minggu. Betul. Kenapa harus 36 minggu? Karena, pada beberapa orang ya teh ya, karena reaksinya berbeda-beda, ini salah satu bisa untuk merangsang kontraksi. Oh, jadi bahaya ya. Kalau misal di awal-awal itu kurang bagus kali ya. Betul, jadi gak pas atau tidak dianjurkan untuk kehamilan trimester 1 dan 2. Jadi, minimal 36 minggu. Gitu. Pun, karena memang pijat perinium ini rasanya kurang nyaman, jadi, untuk intensitasnya dinaikkan perlahan-lahan. Jadi, gak oke, setiap hari langsung. Gak. Tapi, harus perlahan dulu. Misalnya, dari 36 minggu, itu seminggu cuma dua kali. Masuk 37 minggu, empat kali. Gitu. Sampai nanti setiap hari. Gitu. Senyamannya ibu. Senyamannya para bumil di sini. Betul. Oke oke. Oke, itu teh. Nah, jadi itu dia tipsnya bagaimana caranya agar perinium kita tetap utuh pada saat persalinan. Semoga video kolaborasi bersama Bermd M2 ini bermanfaat buat para bumil di luar sana. Dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini bumil tanyakan. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku MUTHCE. Subscribe YouTube channel aku. Aktifin tunda belnya. Jangan lupa komen. Komennya yang positif ya. Kalau ada pertanyaan yang pengen kamu tanyain, silahkan tinggalkan pertanyaanmu di kolom komentar. Like videonya juga ya. Dan share video ini sebanyak-banyaknya. Follow juga akun Instagram kami di Dan ikut kelas-kelas yang kami adakan. Thank you so much for watching. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax